Intro Bus Miranopol S7316US yang dikemudikan oleh Mujiyadi, warga desa Kaliboto, kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, menamrak pohon di pinggir jalan raya Ngawi Magetan, tempatnya di desa Maron, kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, pada minggu pagi. Sebelum menabrak pohon, bus menyinggol pick-up AE9265NF yang dikemudikan Suttarmin, 55 tahun, warga desa Baluk, kecamatan Karangrejo, Magetan. Peristiwa naas tersebut bermula saat mobil pick-up hendak berangkat membeli bawang merah ke Kabupaten Nganjuk, melaju dari arah Ngawi menuju Mauspati Magetan. Saat pick-up hendak berbelok ke kanan, ke sebuah bengkel tambal ban di desa Maron, ia mengaku sudah menyalakan lampu sein, namun dari belakang, bus Mira tetap menyenggol pick-upnya. Bus itu pun karena tak bisa kendalikan kemudi, akhirnya menabrak pohon di depan bengkel tambal ban, hingga kaca depan pecah membentur pohon. Tidak ada penumpang yang terluka, hanya pengemudi bus mengalami luka dan dilarikan ke bus-kesmas Karangrejo. Saya kan mau ditu, apa jenisnya nambah ban, angin. Saya udah rating gitu loh, ya habis dari utara itu kencang banget. Tercembang banget Pak? Iya. Terus jauh ditutup berapa Pak? Iya. Bapak, posisi mobil gimana? Sampai tergurung itu gimana Pak? Enggak, saya, untung saya, saya langsung banting ke ceri. Enggak terjebak? Enggak, enggak. Mobil gak tergurung? Enggak. Apa, buat apa ini? Saya kan mau ke Nganjuk ngambil bawang merah, mau berangkat ngecek ban dulu. Ngecek ban dulu. Dari lakang atas bis ini gimana? Membenarkan saat ini memang terjadi kecelakaan bis Mira, antara bis Mira dengan satu kendaraan pick-up. Tidak ada korban jiwa, hanya kerusakan pada bis karena membentur pohon aja. Itu penyebabnya karena apa? Karena kecepatan atau gimana penyebabnya? Karena yang satu pick-up itu yang berada di depan mau belok, kemudian jarak bis juga terlalu nepet sehingga bersenggolan. Dari sebelah kanan pick-up dan sebelah kiri bis, gitu aja. Sempat nabrak pohon pun bisnya tadi dari TKP itu ada kas? Bisa nabrak pohon, tapi tidak terjadi kerusakan yang fatal, hanya kaca depan saja pecah. Kalau penumpang dari bis ada yang luka, kan? Enggak ada, luka ringan satu, luka beratnya enggak ada. Luka ringan aja, enggak? Luka sok aja, enggak apa-apa semuanya. Kalau saat ini untuk sopir-sopir sudah diamanan atau gimana? Bawa ke pores? Pemeriksaan udah? Sebelah, selebihnya nanti akan dilakukan penyelidikan. Polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan pola tempat kejadian perkara. Kendaraan bus dan pick-up dievakuasi ke pos lantas Mangsepati untuk barang bukti. Kasus kecelakaan tersebut saat ini dalam penanganan saat lantas Polres Magetan. Dari Magetan, Rianto, Garda TV Garda Revolusi Multimedia Dari Magetan, Rianto, Garda TV Dari Magetan, Rianto, Rianto, Rautan, Rota Sebelah, Rautan. Terima kasih.